Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gua Tian balik lagi di channel gua Masih di sesi tutorial shortcut ya Dan di video kali ini Gua pengen Share ke kalian tentang Gimana cara menggunakan keyframe pada shortcut Lalu Menggunakan Loot 3 dimensi Pada shortcut Yang terakhir, cara rendang Jika video kalian Selesai editing Nah Apa itu keyframe Jadi keyframe itu Untuk menggerakkan Frame kalian ya Gua gak bisa detail Menjelaskan secara teori Apa itu keyframe, karena gua juga belajar shortcut ini Oto didak Jadi intinya Seperti ini Zoom in, zoom out Untuk menggerakkan secara perlahan atau Cepat Jadi kalian itu editnya di keyframe Oke langsung aja gua usah lama-lama kita klik top Seperti biasa siapkan Satu atau dua file Disini gua udah nyiapin Satu file aja ya Bisa banyak-banyak Ini file nya Oke Sebelumnya gua minta maaf Lama video gua ini Agak Nge-lag ya Di aplikasi shortcut nya Tapi Kalo udah Di render Gak kok gak nge-lag Ini seperti video kalian yang kalian tonton ini Gua semuanya edit Pake shortcut Ada yang di edit Di aplikasi lain Mungkin nanti gua pengen coba lah Pake aplikasi smartphone Oke Udah nge-lagin Drak aja langsung ke Timeline Oke setelah udah Dimasukin ke timeline Langsung aja pilih filter Kalian pilih filter yang pengen digunain ya Sebenernya Semua filter bisa Diedit pake keyframe Wah beribet Gua pilih size position and rotate Karena paling keliatan gitu perubahannya Oke Masuk aja Jadi Seperti ini Footage awal Itu sebelum gua pake keyframe Itu Frame nya itu datar ya Oke itulah ya Gue pengen ubah Klik disini nih Icon Icon apa ya Ini jam kali ya Seperti logo jam Klik aja Nah Di bawah ini ada Ada tambahan Seperti Footage baru Seperti Footage kosong ya Apa yang namanya Ya Itulah Keyframe Nah Klik aja Kanan Ini Di Apa ini ya Keyframe tip Pilih smooth Jadi nanti pergerakannya Bukan smooth Kalau yang lain Kayak misalnya Keyframe tipenya Di script ini Dia gak akan berat nanti Nah Jadi Kalian Pilih Frame kalian Dimana pengen Ujungnya Berubah gitu ya Misalkan Di tengah-tengah Footage kalian Pengen Di zoom Misalnya Oke Gue zoom aja Di 249 Atau 200% Jadi nanti seterusnya Zoom 200% Oke Gini Jadi secara perlahan Si footage itu Akan Zoom Pada Frame yang kalian Udah tentukan Seperti ini Nah itu Kalau pengen Zoom ya Seperti itu Dan gue Coba pengen Merubah Angle Ke posisi lain Setelah Zoom Gue Berubah Angle Ke posisi lain Misalnya Gue pengen Lungguin Frame nya Disini Oke Langsung Anceng Ubah Itu 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 Terima Nah I ınd selamat menikmati misalkan kita menunjukkan sama juga ya langsung aja lah 250 nah gue posisinya pengen agak ke atas sini gue pengen berubah ke atas di yang sini nih atas gue pengen ngelotin kalian apa tulisan sobek kalian ayo terus 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 oke nah jadi gue pengen kayak gini contohnya posisinya kayak gini ya gue pengen kayak gini ya nah otomatis dari frame yang kalian sudah tentukan sebelumnya disini akan merubah ke frame yang poin yang terakhir yang kalian sudah tentukan nah disini gue coba dari awal oh ya soalnya kalau gue ngomongin itu gak jelas gitu gue gak tahu ini apa ini apa gitu kan ya mudah-mudahan kalian bisa ngerti dengan jelasan gue kayak gitu akan merubah akan merubah pada footage kalian di awal di awal gue menggunain zoom ya teknik zoom pada footage kalian lalu merubah angle di geser angle nya seperti itu lalu yang terakhir gue pengen di frame terakhir gue ubah ke posisi normal langsung aja klik aja disini logo apa ini reset nah jadi dari tadi dari footage yang ini ya di awal gue gunain teknik zoom sampai di frame di tengah-tengah frame di tengah-tengah footage lalu setelah itu di poin yang ketiga di poin yang ketiga gue ubah angle nya dan yang terakhir gue kembalikan ke posisi normal gue langsung aja lihat seperti ini seperti ini jadi ya kalau agak bukan agak kalau ngelag videonya karena emang laptopnya gak mendukung kurang mendukung tapi kalau udah di render gak jadi masalah karena emang setiap video gue itu gue editnya pakai shortcut ini jadi setelah di render aman nah seperti itu hasil terakhirnya oke semoga faham ya penjelasan untuk keyframe nya lanjut ke poin 2 sekarang sekarang balik ke timeline sekarang gue pengen share kalian gimana cara menggunakan filter loop tiga dimensi pilih disini video loop langsung pilih dulu oke oke jadi latihan nya seperti kalau di playroom aplikasi edit itu preset nah kalau versi untuk aplikasi seperti shortcut atau draft table aplikasi editing videonya itu namanya loop 3D ya jadi untuk merubah color grading color grading tanpa harus kalian pusing pusing ya jadi kalian bisa download file nya di google ya cari file yang gratis nya kalau mau gue punya banyak gitu file loop 3 dimensi nya 3D loop 3D nya kalian boleh email nanti gue taruh di deskripsi jadi gue nanti bakal kasihin kalian ya ya oke buka aja file loop 3 dimensi nya nanti disini gue udah udah gue udah punya ya file loop nya misalnya gue pengen pakai ini deh nah ini bakal berubah tuh tapi kurang suka warnanya gue males nyari-nyari ini ini aja lah jadi kalian pilih yang color grading nya memang kira-kira kalian suka sama color grading itu ya gue coba ini deh gue coba ini deh lxt lxt ada perubahan sih ada perubahan tapi dikit oke ini biar jelas aja lah biar gak usah lama gue pilihnya bw oke oh iya lxt ini file nya tuber ya cube jadi nah kayak ini aja dah jadi intinya gitu oke lxt udah ya jadi intinya kalian menggunakan paham lah untuk color grading jadi jadi gak usah pusing-pusing ya kalian milih-milih gitu jadi kalian udah punya gitu keluar grading kesukaan kalian misalnya yang kalian udah gelap di google jadi kalian mau ngedit video itu apa biar sama gitu footpath yang apa footpath yang satu dan lainnya itu sama color grading oke yang terakhir itu untuk ngerendernya ya render sih untuk ngerender tuh gampang ya pilih export disini kalian bisa tentuin sendiri biasanya sih gua ini ada default gif animation mpeg mpeg 2 dan di nih jadi gua pilih youtube yang 100 50 top ng차� hubungan Marion juga jurnal hidup kayak gamping worden Kodek Nah jadi aja gue Kurang begitu Paham ya Tentang kodek-kodek Audionya Ya udah Disini aja yang udah tertera Di aplikasi Oke itu aja yang gue paham ya Langsung Aja export file Kalau udah liris Pilih folder dimana kalian Ingin menyimpannya Oke Fix Kalau disini Tulisannya open ya Gue juga heran Padahal ini Save aja gitu Tulisannya S Oke Gue udah simpan ya Herannya tinggalkan gue aja Beres Oke Udah beres gue render ya File nya udah beresnya ini Mana yang tadi ini Fix Gue Rename Gue namanya fix Coba buka ya Oke jadi seperti itu teman-teman Mudah-mudahan kalian Faham ya Apa yang gue Jelasin Di video Kali ini Dan gue mohon maaf Kalau ada Salah-salah kata Dan Oke Jika kalian suka Nonton video ini Subscribe Videonya Klik loncengnya Semoga bisa bermanfaat Untuk kalian Yang nonton video ini Untuk sesi Tutorial Shotcut Gue rasa Kalian bisa Ngembangin Di video-video lain Di channel-channel lain Mungkin Mungkin Dari video-video sebelumnya Ya Gue udah Jelasin semuanya Apa yang gue bisa Mungkin ke depannya Kalau yang gue Punya Punya Ilmu baru Yang gue bakal share Tapi untuk sementara Gue udahin dulu Sesi tutorial Shotcut nya Di sini Dan Gue rasa ini Sudah cukup ya Untuk dasar Video tutorialnya Sampai jumpa Di video gue Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax